Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa. Teman-teman tahu nggak ada tipikal kepribadian tertentu yang sering lekat dengan masalah-masalah kecemasan, yaitu kepribadian perfeksionis. Di dalam ilmu kedokteran jiwa, kepribadian perfeksionis itu disebut kepribadian anankastik atau kepribadian obsesif kompulsif. Jangan salah dengan gangguan obsesif kompulsif ya, ini adalah kepribadian obsesif kompulsif atau lebih dikenal dengan kepribadian perfeksionis. Orang yang perfeksionis biasanya itu selalu mempunyai syarat-syarat tertentu. Harus begini, harus sesuai maunya, harus A, kalau A ya A gitu, nggak boleh jadi B atau C. Oke, artinya orang-orang perfeksionis biasanya seringkali menjadi kesulitan kalau sesuatu di dalam lingkungannya itu tidak sesuai dengan keinginannya. Untuk itu biasanya kadang-kadang mereka akhirnya mencoba mencari-cari terus bagaimana supaya bisa menjadi lebih baik lagi, bagaimana bisa sesuai dengan keinginan dia. Seringkali memang bisa tercapai, tetapi seringkali juga tidak bisa tercapai. Nah, kalau tidak bisa tercapai, segala sesuatu yang dia inginkan itu tidak bisa mencapai suatu standar yang dia mau, maka akhirnya apa, teman-teman? Akhirnya mengalami kekecewaan, mengalami keadaan negatif, persepsi negatif di otaknya. Dan persepsi negatif itulah yang akhirnya membuat orang-orang biasanya menjadi lebih tegang, lebih cemas, lebih merasa tidak puas. Persepsi negatif akan membuat amigdala otak kita bekerja, menjadi lebih dominan, menjadi lebih stres dalam tanda kutip, dan akhirnya kalau terlalu lama demikian, maka akan menjadi gangguan cemas. Hati-hati ya, teman-teman, berubah untuk menjadi jauh lebih baik. Oke?